Dr. Forensik RSUD Dr. Selamet Garut ungkap kondisi mayat dalam karung yang ditemukan di Sungai Cipanaha, Kampuang Muara, Sukakerta, Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sesuai permintaan dari Polres Kabupaten Tasikmalaya, setelah laporan penemuan jenazah tanpa identitas melakukan serangkaian autopsi, kata Dr. Forensik RSUD Dr. Selamet Garut, Fahmi Arif Hakim kepada wartawan saat ditemui di RSKHZ Mustafa, Senin, 16 September 2024. Selain itu, Dr. Fahmi pun menjelaskan, ada beberapa rangkaian pemeriksaan terhadap kondisi mayat yang ditemukan di dalam karung tersebut. Kita melakukan satu pemeriksaan berat, tapi di dalam kasus di sini kita lakukan pemeriksaan spesifik, dan sudah melakukan upaya dari Inavis Polrestasikmalaya. Ungkasnya, dia mengatakan, jenis kelamin mayat yakni perempuan dengan umur sekitar 60-70 tahun. Di kondisi keadaan membusuk, diduga korban sekitar 2-3 hari, eh jelasnya. Kemudian masih kata Dr. Fahmi, kondisi lain pun sudah tidak dikenali, dan pihaknya melakukan upaya pemeriksaan DNA yang nantinya akan dicocokkan. Secara pemeriksaan luka-luka memang kita ditemukan, tapi belum dijelaskan secara detail termasuk identifikasi sudah disampaikan ke penyidik, ditegasnya. Namun, meskipun ditemukan ada luka tapi belum bisa disampaikan secara utuh, karena itu domain penyidik. Jikalau penyidik sudah mengantongi hasilnya, siapakah yang dimaksud ini nanti yang mengumumkan mereka, penyidik? Ungkasnya Cirinya sama seperti orang hilang, polisi masih mendalami kasus penemuan mayat dalam karung di Sungai Cipanaha, Kampung Muara, Desa Sukakerta, Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa memang dari hasil autopsi yang dilaksanakan dan disamakan dengan tanda ciri fisik ada kesamaan orang yang hilang 2-3 hari yang lalu. Diungkap kasat reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, saat ditemui di RSKHZ Mustofa, Senin, 16 September 2024. Tidak hanya itu, untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Pun, Polres Tasikmalaya dibantu oleh jajaran Polda Jawa Barat. Mengenai dugaan pembunuhan, Ridwan mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan barang bukti dan petunjuk serta keterangan saksi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.